Tapi kalau yang satu ini sih, makanan manis yang legendaris. Yups, manisan pala. Kayak apa sih? Kuih, kita cek-ceki-ceki. Basti, ini dia tanaman yang mendunia dan punya nilai tinggi sejak jaman Romawi. Yups, pala. Biji dan daging buahnya tuh jadi incaran. Nah, di Jalan Dramaga, Kampung Magis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Buah pala nih disulap menjadi manisan oleh-oleh khas kota hujan. Kuih, kita cek faktanya manisan yang eksis dan melu ganda ini. Ada olahan pala kering dan juga pala basah tuh. Tapi yang jadi primadona ya, si pala kering ini nih. Manisan pala Bogor punya cirika sendiri, yaitu terletak pada belahan si daging buahnya nih. Lihat deh, cakep bingits kan? Mirip bunga kalau ngembang. Eits, sebelum dikupas, harus direndam semalaman dulu Basti untuk menghilangkan getahnya. Nah, kalau udah direndam, siap dikupas dan dibentuk. Supaya hasilnya cantik, memotongnya pun juga harus pakai pisau khusus loh. Dan teknik memotongnya juga nggak sembarangan Basti. Harus jeli, jangan sampai buahnya putus saat dipotong. Hahaha, ternyata hasilnya nggak segampang itu ya Basti. FYI nih, setiap rumah di kawasan ini biasanya warga membantu mengepas biji pala sebelum dijurikan manisan di pabrik. Upah mengupas satu biji pala sampai bersih dan berbentuk bunga kayak gini, hanya 50 rupiah aja loh. Iya, 50 perak. OMG! Mereka harus mengupas seribu pala dulu tuh untuk mendapatkan upah 50 ribu rupiah. Dan biasanya pengerjaan ini dilakukan mulai dari 8 pagi sampai pukul 5 sore. Wow, ngupasnya aja penuh perjuangan gini ya Basti. Pisauannya tajam pula. Semangat deh buat para pejuang rupiah. Ya Basti, buah pala itu manfaatnya banyak banget karena dia mengandung anti-inflammasi di mana ada zat yang bisa meredakan peradangan. Atau yang punya gangguan pencernaan kayak diare, perut kebung, boleh juga nih makan buah pala. Nah, atau juga yang ngalamin insomnia gitu ya, nggak bisa tidur, susah banget pokoknya tidur. Boleh juga makan manisan pala, jadi dia bisa bikin ngantuk. Tapi kalau misalnya makannya kebanyakan, jadi malah nggak bangun-bangun ya bu. Oh ya, tidur aja nggak kerja-kerja aja dia. Next, kalau udah dipotong kayak bunga begini, kita ke tahap pemberian gula Basti. Caranya sambil diaduk dan dijemur ya. Fungsinya untuk mengurangi kadar air dan si gula bisa cepat meresap. Proses pemberian gula ini dilakukan sampai 4 kali, supaya rasa pahit, asem dari si buah pala terhempas. Dalam sekali produksi aja tuh, bisa menghabiskan lebih dari setengah ton gula pasir loh Basti. OMG, auto manis biar makin laris. Nah ini tuh ya, yang menjadi kendalanya adalah karena kan disini manis ya. Jadi makanya kenapa si lebah itu datang tadi, jemput ulang tadi antar ya. Dalam sekali produksi 5-6 hari bisa menghabiskan kurang lebih 500 kg pala ya. Nah ini palanya berarti dari mana dikirim ya? Kita rata-rata dari kaki Gunung Salak sih. Ada pengepul-pengepul gitu kirim ke kita gitu. Oh jadi gak cuma satu pengepul gitu ya, beberapa ya? Iya, beberapa. Nah terus pemilihan palanya ini yang seperti apa sih? Kita yang penting maksudnya palanya pala utuh, terus nanti besar kecilnya itu kita bagi lagi. Yang besarnya buat pala kering, yang kecil-kecilnya itu buat pala basah. Jangan sampai di-skip ke proses penjemuran. Biasanya dijemur selama 2-3 hari ya tergantung cuaca nih Basti. Kalau lagi musim hujan kayak gini sih ya, biar cepat kering tuh biasanya menggunakan oven adalah kunci solusi. Dengan variasi warna hijau, kuning dan juga pink jadi makin cakep-cakep nih. Dan harga per kilonya tuh 40 ribu rupiah Basti. Manisan pala yang sudah ada sejak tahun 1971 bakal dipasarkan di tempat-tempat wisata sebagai oleh-oleh khas kota Bogor. Dan gak cuma itu, manisan pala yang legend ini juga diekspor sampai ke Malaysia lho. OMG! Aku mau cobain ya, Bu ya? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, enak banget. Ini bagi ini fresh from the pabrik. Keren-kerennya. Enak, enak banget. Oh iya, Basti. Dalam tumbuhan yang satu ini ada juga yang punya nilai tinggi. Yups, ini dia biji dan fullipala. Itu lho, Basti. Lapisan merah yang membungkus biji pala. Harganya juga mahal lho, Basti. Untuk satu kilonya mencapai 200 ribu rupiah. Wow! So, semua tuh bagian dari pala memang gak kaleng-kaleng. Bermanfaat abis. Mantap deh, Basti.